Halo teman-teman, nah di hadapan kita ini ada dua street test pada ibu ya, pada ibu-ibu yang sudah bersuami, menikah, yang ingin memiliki anak. Jadi biasanya caranya pertama dengan melakukan opulation test. Jadi kapan sel telur dilepaskan oleh tubuh, dari sistem reproduksi, biasanya siklusnya 10-14 hari dilepaskan dari indung telur ke saluran tuba falopi, sehingga sel telur ini nanti siap dibuai oleh sperma. Nah kapan usia puncaknya itu sehingga pembuahan berhasil dengan lebih baik karena sel telurnya masih kondisi baru dilepaskan dan sudah siap dibuai. Jadi dengan melakukan tes luteinizing hormone atau ovulation test, caranya tinggal pada saat teman-teman mengalami kenaikan basal tubuh-basal tubuh atau menghitung, ya kira-kira kurang lebih di atas 10 hari sampai 14 hari setelah menstruasi atau dihitung mundur dari menstruasi. Jadi ambil tengahnya ya, mungkin dikurangi 14 hari setelah menstruasi atau ditambah 14 hari. Nah di situ mungkin ada dirasakan mengalami kenaikan suhu basal tubuh, terasa mungkin agak hangat. Jadi ambil periksa urinnya dan celupkan tes ovulasi ini. Nah apabila terbentuk dua garis yang lebih tua daripada kontrol atau setara, maka positif. Lihat gambar yang di tengah. Sementara gambar yang pertama itu bila tidak ada di garis T-nya atau samar ya, itu negatif. Berarti luteinizing hormonnya rendah, berarti belum ovulasi. Nah sementara yang ketiga ini invalid, berarti tesnya ini rusak. Nah apabila positif, berarti sel telur sudah dilepaskan, tinggal siap-siap berhubungan. Sehingga di sana akan terjadi pembuahan antara si sperma ke sel telur. Maka terjadi proses kehamilan. Nah proses kehamilan tadi nanti mungkin dideteksi dengan tidak mengalami menstruasi atau terlambat ya. Tidak mengalami menstruasi. Nah itu dibuktikan dengan tes HCG. One step pregnancy strip test. Uji kehamilan ya dengan mudah satu langkah. Tinggal urinnya dikumpulkan bangun pagi hari. Lalu celupkan sampai batas maksimum-maksimum length. Selain apabila positif terbentuk dua garis. Baik tebal maupun tipis di T dan C. Nah sementara negatif cuma satu garis saja. Apabila invalid itu gagal. Hanya di garis merahnya hanya di T, di C tidak ada atau tidak ada sama sekali. Artinya ganti dengan yang baru. Nah jadi disini apabila hasilnya positif berarti promil atau braum kehamilan berhasil. Karena menduganya proses pembuahannya dengan bantuan LH di 10 sampai dengan 14 hari pelepasan sel telur. Lalu disegara berhubungan dan dibuahi oleh sperma. Lalu kemudian beberapa minggu kemudian dites kehamilan dengan HCG. Ternyata positif. Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang mendambakan anak ya. Atau orang-orang yang baru saja nikah atau kawin. Oke itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.